Untuk saat ini, jumlah daripada Yahudi Askenazi ini diperkirakan ada 10 juta jiwa di seluruh dunia. Dan 3 jutanya itu tinggal di daerah para Zionis, ya salah satunya Israel. Banyak orang-orang terkenal yang berasal dari kaum Yahudi Askenazi ini. Salah satunya adalah... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrrt! Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, geng. Sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngenalin ke kalian sebuah aplikasi yang keren banget. Ini cocok banget untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Nah, sebelumnya nih, geng. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Share It, kalian bisa download dulu nih Share It di Play Store atau App Store. Terus lakukan registrasi, lalu setelah itu baru masuk ke aplikasinya. Nah, disini gue mau share ke kalian tentang promosi Share It selama Ramadan. Disini, di aplikasi ini kalian bisa melakukan yang namanya check-in dengan mengklik yang sebelah sini. Nah, ini ada namanya check-in selama Ramadan. Periode aktivitas ini diperbaharui setiap 30 hari. Pengguna dapat masuk ke halaman aktivitas dan check-in setiap hari. Semakin banyak hari berturut-turut kalian check-in, maka semakin banyak koin yang akan kalian kumpulkan. Dan koin ini dapat kalian tukarkan dengan pulsa. Nah, kalian bisa mendapatkan lebih banyak koin emas di saat kalian check-in di hari ke-7, 14, 21, dan 30 secara berturut-turut. Nah, lalu kalian juga bisa untuk mengundang teman atau invite teman. Ini untuk hadiah Lucky Draw dalam periode tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei. Untuk setiap 10 teman yang diundang, kalian akan mendapatkan 1 kesempatan untuk melakukan Spin Draw. Dan 3 kesempatan untuk draw, lalu melakukan Lucky Spin selama Ramadan yang akan dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 3 Mei. Lalu kalian dapat mengundang teman untuk menangkan Lucky Spin, lalu kumpulkan koin mulai dari tanggal 26 April. Ini ada juga hadiah utama 8 Alfitri atau hadiah utama di saat Idul Fitri nanti, yaitu Lucky Spin dari periode 1 Mei sampai dengan 3 Mei. Nah, kalian berkesempatan memenangkan iPhone 13, sepeda motor, perhiasan emas, voucher belanja Lazada, voucher Jolly Max, dan pengguna akan memenangkan hadiah 100%. Nah, di bagian ini ada bonus iftar harian dari mulai tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei. Nah, di sini kalian akan mendapatkan banyak koin yang bisa kalian tukarkan dengan pulsa telepon. Dimulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Nah, jadi buat kalian tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung install, share it di handphone kalian. Geng-geng, hari ini kita akan kembali membahas tentang sejarah. Sejarah yang akan kita bahas adalah sejarah tentang bangsa Yahudi. Banyak sekali orang-orang yang salah persepsi atau salah paham tentang masyarakat Yahudi ini. Yang orang-orang tahu kalau sudah berbicara Yahudi, itu pasti sudah dianggap orang Israel. Walaupun sebenarnya kenyataannya tidak demikian. Nah, namun bagi semua masyarakat atau umat Yahudi yang statusnya adalah pemeluk agama Yahudi di dunia ini, mereka sangat diterima di Israel. Alias mereka itu kalau misalkan mau jadi warga Israel, itu mudah. Nah, namun tidak semua orang Yahudi itu adalah warga Israel. Ada juga yang mengatakan kalau bangsa Yahudi ini adalah orang jahat. Apakah benar demikian? Nah, hari ini kita akan membahas dan mengupas satu persatu Yahudi mana sih yang dianggap sebagai jahat tersebut. Dan Yahudi mana yang sebenarnya baik. Karena ternyata di muka bumi ini, masyarakat keturunan Yahudi terbagi dalam beberapa kelompok yang dimana mereka ini backgroundnya berbeda-beda. Walaupun sama-sama memeluk agama Yahudi. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Berbicara tentang Yahudi, kita bakal membahas 5 fraksi atau 5 kelompok masyarakat Yahudi yang telah terbagi di seluruh dunia. Istilah Yahudi ini sering sekali disamaratakan atau dipukul rata untuk semua kaum. Bahkan orang-orang mengatakan kalau Yahudi ini adalah Zionis. Nah, padahal Zionis dengan Yahudi adalah sesuatu yang berbeda. Karena apa yang kita lihat sekarang di media sosial, di media cetak, di media elektronik tentang berita Israel dan Palestina, itu tidak bisa kita pukul rata kalau semua orang Yahudi membenci umat muslim atau terkhusus membenci orang Palestina. Karena banyak juga umat Yahudi di luar negeri selain di Israel yang tidak menyetujui akan terjadinya konflik atau infansi dari Israel ke Palestina ini. Yang disebut dengan Zionis itu adalah masyarakat yang sekarang sedang menyerang Israel. Nah, itulah adalah kaum Yahudi Zionis atau Zionis Yahudi. Sekarang kita bahas satu persatu nih, geng. Pembagian kelompok daripada keturunan bangsa Yahudi ini. Langsung aja yang pertama, Ashkenazi. Diambil dalam bahasa Ibrani, Ashkenazi ini berarti manusia atau orang Jermanik. Sehingga, kelompok Yahudi Ashkenazi ini adalah kelompok Yahudi yang mewakili orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke bagian Eropa Timur. Yaitu di daerah Jerman dan juga Perancis. Semua orang Yahudi Ashkenazi ini adalah orang-orang pewaris kelompok Yahudi yang datang ke daerah tersebut, ke daerah Timur Eropa ini, sekitar 800 hingga 1000 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya mereka berasimilasi dengan masyarakat Eropa lainnya, geng. Jadi mereka menyatu di sana. Yang menarik daripada kelompok Yahudi Ashkenazi ini, ketika dilakukan penelitian pada tahun 2014, ternyata mereka ini adalah keturunan langsung atau DNA yang mereka warisi itu dari kelompok Yahudi yang mana ini merupakan kelompok kecil yang isinya 330 orang yang hidup pada 600 hingga 800 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya mereka bermigrasi ke daerah Eropa Timur. Untuk saat ini, jumlah daripada Yahudi Ashkenazi ini diperkirakan ada 10 juta jiwa di seluruh dunia. Dan 3 jutanya itu tinggal di daerah para Zionis, ya salah satunya Israel. Banyak orang-orang terkenal yang berasal dari kaum Yahudi Ashkenazi ini. Salah satunya adalah Albert Einstein, Gal Gadot, terus ada Scarlett Johansson, Natalie Portman, dan masih banyak lagi yang rata-rata mereka ini berkecimpung di dunia hiburan atau entertain. Karena kenapa? Karena mereka memiliki paras yang cukup menarik, serta mereka juga jago acting. Berarti di dunia entertain mereka pada sukses semua. Nah itu dia tadi, kaum Yahudi Ashkenazi. Dari namanya aja tuh udah bisa ketebak ya, ada kata Nazi, oh berarti Jerman. Dan dalam bahasa Ibrani, ini adalah kaum Yahudi Jermanik. Atau kaum Yahudi yang merantau atau bermigrasi ke negara Jerman. Bisa dikatakan mereka-mereka inilah orang-orang yang pada zaman dulunya dibantai dan dibunuh oleh para Nazi Jerman. Walaupun background daripada pemimpin Nazi, yaitu Adolf Hitler, dikatakan dia ini adalah keturunan Yahudi Arkenazi itu sendiri. Tapi entah mengapa, Adolf Hitler ini bener-bener anti dengan Yahudi. Sampai-sampai ini tidak bisa ditebak dan ada sebuah kalimat yang ini baru isu ya, belum bisa dipastikan. Yang dimana kalimat itu berbunyi, sengaja aku sisakan beberapa Yahudi di muka bumi ini, tidak aku bantai semua, agar kalian tahu kenapa aku membantai mereka pada suatu hari nanti. Kalimat ini bener-bener dalam, karena seperti yang kita lihat ya, ada beberapa umat Yahudi Zionis yang membantai umat Islam, serta mereka ini bener-bener benci terhadap umat Islam. Banyak yang mengaitkan kalimat isu dari Adolf Hitler itu berhubungan dengan hal ini. Jadi biar kita semua menyaksikan bagaimana kekejaban dan kelicikan masyarakat Zionis Yahudi ini terhadap umat Islam. Makanya Adolf Hitler tidak membunuh mereka semua dan menyisakan mereka sedikit. Namun sampai detik ini, belum dapat dipastikan itu bener-bener kalimat Adolf Hitler atau bukan. Namun yang jelas, itu quotes-nya dalam banget, kena banget buat kita masyarakat Muslim. Oke, kita lanjut ke kelompok Yahudi yang kedua, yang bernama Yahudi Sefardi. Mereka ini adalah bangsa yang bener-bener terjajah, diincar, dan dibunuh. Yang dimana bangsa ini dianggap oleh bangsa Romawi adalah keturunan yang dapat merusak moral manusia. Yahudi Sefardi ini adalah sekelompok besar masyarakat Yahudi yang mendiami daerah Spanyol. Yahudi Sefardi ini berhasil membaur dengan warga Spanyol, yang dimana di saat itu warga Spanyol sedang membangun negara mereka. Profesi daripada masyarakat Yahudi Sefardi ini adalah penulis dan dokter. Bahkan, mereka ini berhasil mengembangkan bahasa daerah mereka sendiri, yaitu untuk sesama Yahudi. Yang dimana bahasa ini berasal dari bahasa Yahudi Sefardi sendiri dicampur dengan bahasa Spanyol. Yang dimana mereka menyebut bahasa ini adalah Ladino. Pada awalnya, masyarakat Yahudi Sefardi ini sangat aman hidup di Spanyol. Karena di saat itu kekuasaan dipegang oleh kekaisaran atau kerajaan Islam yang ada di Spanyol. Yang mana di saat itu kerajaannya bernama Empire Islam Andalusia. Nah, lalu tidak lama kemudian, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella berhasil merebut pemerintahan atau berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Islam Andalusia yang ada di Spanyol. Lalu mereka menyebarkan pengaruh Kristen yang sangat kuat di Spanyol. Nah, dalam hal ini, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella tidak menginginkan atau tidak nyaman dengan keberadaan Yahudi Separdik ini. Sehingga mereka, masyarakat Yahudi Separdik ini, yang tadinya berdamai dengan masyarakat Spanyol, akhirnya dihusir dari Spanyol. Dan memaksa mereka harus ke pengasingan yang ada di sekitar Belanda, Afrika, dan Timur Tengah. Dikarenakan agama Kristen semakin kuat di Spanyol di saat itu, banyak daripada Yahudi ini yang tidak mau pindah atau tidak mau cabut dari Spanyol, akhirnya beribadah secara diam-diam. Bahkan mereka mengakui kalau mereka sudah beragama Kristen. Ya, artinya ini adalah sebuah pengakuan palsu yang dimana mereka sebenarnya masih beragama Yahudi Separdik tadi. Golongan-golongan ini diberi julukan Anusim. Orang-orang yang memeluk agama Kristen tapi palsu. Ada beberapa tokoh terkenal yang berasal dari kaum Yahudi Separdik ini. Salah satunya adalah Fidal Sesun. Terus ada Hank Azaria. Terus ada Jerry Seinfeld. Lalu ada Haim Saban. Dia ini adalah pemilik production house Saban. Yang mana mereka ini memproduksi film Power Rangers. Kalian pasti pernah lihat ya, ketika menonton Power Rangers muncul di awal intronya atau bumpernya itu Saban. Nah, Saban ini adalah rumah produksi atau production house milik Haim Saban. Yang mana dia ini adalah kaum atau bangsa Yahudi Separdi. Nah, itu dia kelompok Yahudi kedua yang ada di dunia. Kita lanjut ke kelompok Yahudi selanjutnya. Kelompok Yahudi Mizrahi. Istilah daripada Mizrahi ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah timur. Nah, Mizrahi ini adalah bangsa Yahudi yang mewakili atau tinggal di daerah timur tengah. Tidak seperti kelompok Yahudi lainnya. Kelompok Yahudi Mizrahi ini tidak memiliki satu bentuk bahasa. Karena di setiap kelompok atau fraksi Mizrahi ini memiliki bahasa atau dialek mereka sendiri-sendiri. Setelah negara Zionis Israel berhasil dibentuk dengan cara merebut tanah Palestina pada tahun 1948, tekanan masyarakat Islam atau negara-negara Islam terhadap masyarakat Yahudi yang tinggal di timur tengah, yang mana mayoritasnya adalah masyarakat Islam, membuat kaum Yahudi ini mulai tertekan. Ya, terutama masyarakat Yahudi Mizrahi, yang dimana mereka kan memang tinggal di timur tengah, negara Muslim. Di tengah ketegangan Israel dengan Palestina, yang mana ini membuat gerak masyarakat Islam, akhirnya membuat negara-negara Arab mulai menyemarakkan langkah-langkah untuk mengusir para keturunan Yahudi yang ada di tanah mereka. Sebanyak 900 ribu masyarakat keturunan Yahudi, Mizrahi, dan Separdi itu mulai meninggalkan timur tengah. Mereka mencoba untuk masuk ke dalam negara Zionis Israel dan mereka secara ikhlas ya kan, mau gak mau meninggalkan semua harta benda mereka di timur tengah yang selama ini telah mereka kumpulkan. Dikarenakan mereka merasa dapat tekanan dan harus mencari pelindungan. Nah, jadi gak usah heran ya, kenapa daerah Palestina itu terus-menerus direbut oleh orang Israel. Nah, hal ini terjadi karena adanya masyarakat Yahudi yang di luar Israel itu malah akhirnya memilih untuk bermigrasi ke Israel. Karena merasa disanalah tanah mereka dan mereka merasa aman. Padahal itu adalah tanahnya Palestina. Dari sejumlah besar masyarakat Yahudi yang dideportasi dari timur tengah, sebanyak 680 ribu orang itu diterima menjadi warga Israel. Sementara sebagian lainnya, mereka lebih memilih untuk menuju Perancis dan menjadi warga negara Perancis. Mereka membentuk beberapa kelompok kecil, seperti perkampungan atau daerah yang mereka tinggalin bareng-bareng, yang mana mereka ini akhirnya diterima oleh pemerintah Eropa dan Amerika Serikat. Kelompok Mizrahi ini benar-benar mewariskan atau berhasil melestarikan warisan budaya mereka. Mereka juga mempraktekkan sebuah adat yang mana mereka hanya bisa menikahi atau mengawini masyarakat Yahudi. Dengan begitu, proses ameliasi mereka juga terlihat kurang umum, berbeda dengan masyarakat Yahudi, Askenazi atau Separdi. Mereka-mereka ini masih mempertahankan nama warisan atau menamakan anak-anak mereka dengan adat istiadat zaman dahulu. Dan mereka memiliki wajah dengan karakteristik yang sangat khas, yang mana kalau kita lihat, kita tahu kalau dia adalah orang Yahudi. Dari semua kelompok Yahudi, kelompok Yahudi Mizrahi ini adalah kelompok masyarakat Yahudi yang paling sering dikritik oleh kelompok Yahudi lainnya. Dikarenakan, mereka ini sudah terlalu lama tinggal bersama masyarakat Timur Tengah, yang mana membuat mereka ini sangat menyatu dengan masyarakat Timur Tengah dan memiliki toleransi lebih. Masyarakat Mizrahi ini adalah salah satu kelompok Yahudi yang tidak menerima perlakuan Zionis Israel terhadap Palestina. Mereka sangat memprotes. Mereka benar-benar melihat ini dari sisi kemanusiaan, walaupun agama Yahudi berbeda jauh dengan agama Islam. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat orang Yahudi yang paling sering membela Islam dan tidak terima dengan perlakuan Israel terhadap Palestina, mereka sering demo gitu ya. Nah, itu adalah masyarakat Yahudi Mizrahi ini. Nah, itu dia tadi 5 kelompok masyarakat atau bangsa Yahudi yang terbagi di seluruh dunia. Kayaknya kalau kita membahas terlalu jauh tentang masyarakat Yahudi ini ada di mana, itu belum perlu kayaknya ya. Kita bahas dulu negara terdekat dulu deh. Baru nanti kita merembet ke negara lain atau justru kita membahas negara kita. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah masyarakat Yahudi yang ada di Malaysia. Yang mana di sana juga terdapat sebuah nama jalan yang bernama Jalan Yahudi di Pulau Penang. Bagaimana sejarahnya? Kok bisa ada masyarakat Yahudi di Pulau Penang? Yang mana di sana itu mayoritasnya Muslim gitu ya. Nah, ternyata keberadaan masyarakat Yahudi ini tidak diketahui oleh warga Penang atau masyarakat Penang. Yang mana pada akhirnya ini mulai tercium. Sampai-sampai sebuah nama jalan yang ditempati oleh masyarakat Yahudi ini disebut dengan Jalan Yahudi. Nah, namun sekarang Jalan Yahudi ini telah berganti nama, geng. Yang dimana sekarang berganti nama menjadi Jalan Zainal Abidin. Terletak di daerah kantor Majelis Agama Islam Pulau Penang. Atau disingkat dengan MAIPP. Dan juga dekat dari Menara UMNO. U-M-N-O. Apa yang membuat jalan ini pada awalnya menjadi jalan Yahudi? Ternyata ketika ditarik sejarahnya ke belakang, masyarakat Yahudi telah menempati Pulau Penang ini sejak tahun 1700-an. Menurut sumber yang mengatakan, masyarakat Yahudi ini secara bebas, secara frontal, mengatakan kalau mereka adalah masyarakat Yahudi dan tinggal di Pulau Penang, itu hanya sampai tahun 1970-an. Mereka juga sempat menempati daerah-daerah lain yang ada di Malaysia, terutama di Negeri Sembilan dan juga Melaka. Yahudi yang ada di Malaysia ini terdiri dari kelompok Yahudi keturunan Separdi, yang tinggal di dalam kalangan Yahudi Kristang, Yahudi Mizrah, terus ada Yahudi Cocin dari Hindia, dan Yahudi Askenazi. Pertemuan masyarakat Yahudi pertama kali dengan masyarakat Melayu Malaysia, itu pada abad ke-9 di sebuah lembah yang bernama Lembah Bujang. Yahudi Malaysia ini gampang atau mudah untuk ditemui di abad ke-18 di daerah Melaka. Melaka adalah sebuah pemukiman Yahudi yang bisa dikatakan adalah pemukiman Yahudi terbesar dalam sejarah Malaysia. Kedatangan masyarakat Yahudi ini ke Pulau Penang itu diperkirakan ketika sebuah pelabuhan di sana dikuasai oleh masyarakat British yang sedang membina serta menarik keluarga Yahudi seperti Sisuns dan juga Myers yang ada di India. Ada juga eksodus besar masyarakat Yahudi dari wilayah Ottoman yang ada di Bagdad sebagai akibat dari penganiayaan Gubernur Daud Pasha yang memerintah dari tahun 1817 hingga 1831. Orang Yahudi Bagdadi pertama yang menetap di Pulau Penang bernama Yazikel Aaron Manaseh. Dia bermigrasi dari Bagdad pada tahun 1895 dan ketika dia sampai di Penang dia mengakui sebagai satu-satunya orang Yahudi yang menjalankan perintahnya di Malaysia selama 30 tahun sampai setelah Perang Dunia Pertama. Namun, statistik untuk preode yang sama memperlihatkan gambaran yang agak berbeda. Komunitas Yahudi yang ada di Malaysia dipindahkan ke Singapura ketika adanya serangan dari pihak Jepang di mana mereka, masyarakat Yahudi ini berhasil dibunuh oleh masyarakat Jepang beberapa orang gitu ya dan akhirnya dimakamkan di daerah Singapura tersebut. Terus ada juga sebenarnya komunitas Yahudi Armenia di Penang ini cuma sayangnya mereka sudah menghilang dari Malaysia ketika atau semenjak Perang Dunia II berakhir. Nah, setelah Perang itu banyak mereka yang bermigrasi ke Australia, Amerika Serikat, dan Palestina pastinya. Pada tahun 1963 diketahui hanya ada sekitar 20 keluarga Yahudi yang tersisa tinggal di daerah Malaysia. Nah, untuk saat ini diperkirakan ada 100 orang pengungsi keturunan Yahudi yang mengungsi dari Rusia ke Malaysia. Dan di Penang ini kita bisa melihat atau mengunjungi pemakaman Yahudi. Dan kelompok yang lebih kecil dari jumlah ini ditemukan di Penang termasuk pemakaman Yahudi di Georgetown atau di Persimpangan Jalan Yahudi. Pemakaman seluas 3.538 meter persegi ini dianggap sebuah makam tertua yang ada di Malaysia yang di mana bisa dilihat dari salah satu batu nisan yang ada di pemakaman tersebut tertulis sejak tahun 1805 dan baru penghijauan atau direnovasi lagi pada tahun 2017. Dan ini bisa dikatakan makam Yahudi terakhir di pulau ini. Ada sekitar 107 makam Yahudi di sana. Sebagian besarnya dibentuk kubah segitiga di atasnya menyerupai oswarium yang biasanya banyak ditemukan di Palestina. Pemakaman ini adalah satu-satunya situs yang didirikan semata-mata untuk komunitas Yahudi yang sangat kecil dan berkembang di semenanjung Malaysia. Satu-satunya gereja Yahudi yang ada di Penang itu terletak di Jalan Nagore 28. Dibuka pada tahun 1929 namun ditutup pada tahun 1976 dikarenakan masyarakat tidak lagi mampu menampung tempat itu. Nah itu dia tadi cerita tentang sejarah masyarakat atau bangsa Yahudi yang ada di Malaysia. Nah kalau misalkan kalian senang dengan pembahasan ini kita akan bahas next masyarakat Yahudi yang sempat ada di Indonesia juga. Coba tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.